Teksturnya creamy padat gitu Warnanya pigmented banget Nah kayak gini Baru warna pertama aku udah suka banget Ini kayaknya bakal jadi salah satu shade favorit aku deh Karena Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya Balik lagi ke channel youtube aku, Isvina Walia Di video ini aku mau review produk terbarunya Something Jadi Something ngeluarin lip produk baru Ini ada 12 shades Biasanya something kalo ngeluarin produk tuh gak pernah main-main gitu Gak pernah yang dikit gitu ya Selalu kayak all out banget Termasuk lip produknya bukan cuma ngeluarin yang ini Tapi ada varian lainnya yang keluar barengan Yap ini dia produknya Idol Blurry Soft Lip Matte Yang katanya lip cream ini tuh awet parah Terus bagus banget stainnya di bibir Mari kita coba Ini aku sengaja gak pake makeup Karena ini kan bakalan susah gitu ngapusnya Dan ada 12 warna Kalo misalnya sering-sering dihapus takutnya foundation di bagian sini hilang Jadi udah gini aja ya Yang penting kan di bibirnya Nah sebelum kita mulai swatches dan reviewnya lebih lanjut Seperti biasa jangan lupa subscribe Supaya aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Untuk packagingnya aku sih suka-suka aja ya Dia ditutupnya kayak ada emboss tulisan something gitu Makin ke bawah dia makin hilang warna ungunya Jadi bawahnya bening Keliatan warna dari lip creamnya Cuma karena dia doff gitu Jadi kayak kurang real ya Warnanya kayak keliatannya kayak sama semua Terus disini ada tulisan idolnya Ya lucu-lucu aja Teksturnya creamy padat gitu Warnanya pigmented banget Nah kayak gini Pigmentasi warnanya bener-bener cakep ya Dia nggak bolong-bolong Ngestain banget Pas pertama dioles gini sih Dia masih ada kayak glusinya Tapi lama-lama dia bakal berubah jadi matte banget Memang di Shopee-nya juga dia ada keterangan Dia harus didiemin dulu 1-2 menit untuk ngeset Disini klaimnya lip matte yang terasa nyaman Transfer proof, smudge proof Pigmentasi tinggi, warna tahan lama Tanpa bikin bibir kering Nah ini bibir aku jujur lagi kering banget Nanti kita buktiin Karena biasanya lip matte yang matte banget hasilnya Itu bakal bikin bibir makin kering Nah kita buktiin aja Jadi aku urutinnya sesuai sama yang ada di Shopee-nya ya Karena dia nggak ada nomernya Pertama aku mau cobain yang emboss Warnanya tuh kayak kecoklatan ya Merah kecoklatan Wow, baru warna pertama aku udah suka banget Ini kayaknya bakal jadi salah satu shade favorit aku deh Karena aku kalau ngaca ya Ngerasanya kayak merahnya dapet Coklatnya dapet Tapi nggak pucet Nggak bikin muka jadi gelap juga Yap, memang setelah didiemin Dia ngeset jadi matte banget Kalau aku bilang ya Memang nggak kerasa yang kering parah Tapi tutup di bibir keringku Ini masih kerasa kering Kalau dilihat sih kan ada bibir keringnya ya Dia memang agak nyamarin Tapi masih pecah-pecah tuh Keliatan kan Untuk nyamannya dapet Tapi untuk keringnya aku masih kerasa kering Mungkin karena bibirku emang super duper kering gitu ya Kalau misalnya di bibir yang ya keringnya biasa aja Kayak normal-normal aja mungkin enak Yap, kayak gini Shade Embossh Awalnya pas produk ini baru launchin Banyak yang nge-review Aku mikir kayak Dia bakal yang matte banget Nge-pluck banget di bibir Ternyata nggak ada bedanya Sama lip matte-lip matte lain Yang matte banget gitu di bibir ya Dia sama sekali nggak yang nge-pluck ngikat bibir nggak Kalau kita mau ngomong kayak bergerak bibirnya sesuka hati Itu enak nyaman Cuman memang masih kerasa kering Jadi kayaknya bedanya sama lip matte lain tuh Kalau ini masih kerasa nyaman gitu Kita mau bergerak kayak gimana Bibir kita tuh kayak rasanya biasa-biasa aja Kayaknya nge-review ini tuh bakal nyusain Karena ini susah banget ya puseh gengs Kayak udah diusak-usak pun Kayak lama ilangnya susah Apalagi ini aku harus nge-review 12 shits Ini kayaknya aku nggak cukup deh di hari ini doang Bibir aku bisa ledes Aku sih percaya kalau ini ketahanannya bakal lama banget ya Cuman ini nyusain lah tuh baru ilang Cuman kayak masih ada warna-warnanya gitu di pinggiran bibir Yang kedua ini yang poker face Warnanya lebih muda lagi dari yang tadi Wow kalau ini sih nyut banget ya Nah untuk warna yang muda kayak gini Kita nggak bisa swatch cuma sekali Kayak harus berkali-kali Karena kayak nggak langsung rata gitu loh Ini aku kurang suka kalau dipake sendirian kayak gini Mungkin ini cocoknya untuk base ombre Untuk warna ini jujur li aku kurang suka Karena kita harus usak-usak terus-terusan Biar nutup warna gelap bibir Jadi untuk yang poker face ini Dia nggak terlalu pigmented ya warnanya menurutku Di bibir aku yang agak gelap Tapi untuk nyut yang untuk base ombre itu Ini dapet banget sih nyutnya Bibir gelap aku tersamarkan tertutup Tapi dia harus beberapa kali di layer Dan aku merasa semakin mudah warnanya Semakin keliatan bibir nge-crack Bisa diliat kan Bibir aku tuh kayak lagi kering ya Dan ini kayak jadi tambah kering Tapi untuk warna yang sebelumnya tadi Yang embush itu enggak Nggak terlalu kayak gini Ini untuk warna-warna yang muda aja kayaknya Kita akan lanjut ke warna berikutnya Untuk membuktikan Shade ketiga Playdate Ini warnanya kayak lebih ke koral-koral coklat gitu Wuhu cakep juga warnanya Kalau yang ini kayaknya gak usah diusak-usak Dia udah nutup deh Ini tuh kayak warna batu-bata gitu ya Warna tanah liat Kayak gitu gengs Aku sih suka ya Cakep warnanya Fresh juga Gak perlu diombre-ombre Satu warna aja udah cucok Kalau diliat sekilas cakep Tapi kalau misalnya dideketin banget kacanya Aku masih ngeliat kayak garis-garis bibir itu masih keliatan jelas gitu ya Ya karena memang dia matte sih Tapi untuk warna ini aku suka Dia tuh matte Tapi kayak enteng banget dipakenya Selanjutnya Shade Zoom Ini warnanya dasti-dasti pink Ini juga satu layer aja kayaknya udah nutup Dia nude tapi cakep ya Kayaknya aku juga bakalan suka warna ini untuk base ombre Kayaknya untuk base ombre aku lebih suka yang ini ya Daripada yang kedua tadi Yang ini kayak lebih keliatan ada freshnya Dan lebih enak Dia kayak selera aja udah bisa nutup Lanjut shade Lonely Ini aku bilang kayak mirip yang pertama nih Oh tapi dia gak terlalu kemerahan Dia kayak full coklat Nude coklat gitu lah ya Cakep nih walaupun dia warnanya coklat gini Satu layer nutup Wow Warna atas tuh kayak warna bibir aku gitu Ini kayak buat kalian yang punya kulit putih mungkin Terus gak suka lip cream yang terlalu menor, merah Atau yang ngeping-ngeping Sukanya yang natural Nah ini kayak pasnya Cuma kalau aku gitu pake ini ya Kayak gak pake gincu Kayak yaudah Muka polosan Kalau aku pake ini mungkin akan aku ombre Tapi it's okay warnanya masih bagus Shade selanjutnya Encore Nah ini warna nude juga nih Kayak disini banyak warna nude nya Ini nude cakep banget Dan satu layer nutup ternyata Wow Cakep Ini kayak bakal jadi warna andalan aku Ini encore Warna andalan untuk bikin ombre Kayak dari tadi aku bilang warna andalan Warna favorit Kayak semuanya aja Tapi yang ini emang cakep sih Jujur aku udah penasaran Jadi aku mau langsung aja cobain Ini di ombre Pake shade yang LMLY Ini yang warna ngeping Penasaran Cakep Nude nya tuh udah Cucok banget gitu ya Jadi pas digabung warna Lebih tua apapun Kayaknya bakalan bagus Oh jadi kayak lebih fresh Pas ditambahin warna ini Tadam Ini aku ngerekamnya di hari yang berbeda Bahkan aku udah ganti baju Karena kemarin tuh gak kuat banget ya Swatch lip cream berkali-kali Nah sekarang aku mau lanjutin swatchnya Gila ini perjuangan banget sih Bikin video ini Dua hari Ya gak Kita lanjut ke Sheet Cyber Itu warnanya dusty dusty pink Nah Kalo ini kayak The real dusty pink Jadi kayak pink yang ke abu-abuan Ada sedikit hinungunya Kayak gini Kalo di bibir aku ini ya Cocoknya untuk base ombre ya Kalo dipake sendirian gini Rada pucet bunda Ini tuh walaupun warnanya muda Tapi dia sekali swatch yang langsung nutup Warnanya mirip banget sama Maybelline Final Ink yang cheeky Warnanya tuh ya kayak Pink keung-unguan dikit gitu Sheet selanjutnya Ini namanya LMLY Aku gak tau dibacanya bagaimana sih Kalo ini warnanya pink banget Hmm Sekali swatch langsung rata Kayaknya ya serangkaian lip cream ini tuh Dia gak ada warna-warna yang gonjreng ya Gak ada warna-warna merah Oranye Dan ini masih oke banget di wajah aku Gak terlalu gonjreng aku bilang Masih bagus-bagus aja Selanjutnya ini shade Blow Dia warnanya tuh muda banget nih Nyut-nyut kecoklatan Hmm Ini tuh mirip sama yang kedua tadi ya Tapi yang ini dia Gak harus diusak-usak baru berwarna gitu Ini bakal perfect banget ini buat dasaran ombre Kayaknya di rangkaian ini banyak banget warna-warna yang bisa jadi base ombre Selanjutnya Selanjutnya shade Hunter Ini juga warna pink tapi kayak rada-rada keunguan gitu Pinknya pink tua Tiap warna mau Warna itu keliatan kayak fresh banget Cuma kalo diliat dari deket dia kayak masih ada hint ungunya Jadi kayak warna-warna pink mau Yang keungu-unguan gitu loh Dibanding warna yang ini kayak aku lebih suka warna LMLY tadi Walaupun dia kayak lebih terang Tapi yang ini tuh kayak lama-lama keunguan Apalagi bibir kalian yang gelap Ini bibir atas aku gelap Warnanya jatuhnya jadi kayak rada ungu Selanjutnya shade happier Kalo ini ada sedikit warna peach-nya Warna ini jatuhnya Jatuhnya tuh kayak warna peach ya Peach-nya tuh terang agak kemerahan Ya pokoknya kayak ginilah Aku suka sih dibanding warna yang kayak ngeping-ngeping Sebenernya aku lebih suka yang kayak gini Dan kayak lebih masuk Bikin wajah juga keliatan jadi cerah Ini dipake sendirian gini udah cakep Gak perlu diombre-ombre lagi Dan yang terakhir Akhirnya udah masuk yang terakhir ya ampun Kayak panjang banget perjalanan swatch lip cream ini Ini yang shade loyalty Warnanya mirip sama warna pertama ya Coklatan gitu Warna yang ini Nude tapi ada peach-nya Ada pink-nya, ada coklat-nya Kayak bagus-bagus aja sih Kira-kira dari 12 warna ini Warna mana yang bakal jadi favorit kalian Atau warna mana yang kalian tuh bikin Keracunan banget pengen beli Komen di bawah Kemarin aku nyoba Pake warna LMLY Yang pink banget tadi Itu seharian Aku pergi ke mall Makan, minum segala macem Makan es krim juga Itu kayak bagian luar sini masih ada Cuma bagian dalamnya memang sudah hilang Jadi kalo kalian pengen mempertahankan warna di bibir kalian Itu bisa Dia tuh bener-bener gak transfer semua sekali Tuh Dia tuh tahan lama banget Pokoknya bener-bener Hmm, cuara banget Kalo aku bisa simpulin kelebihan dan kekurangannya Mungkin kekurangannya adalah Dia tuh kering di bibir Apalagi buat kalian yang punya bibir kering Ya makin kering Terus dia untuk warna-warna muda dia cukup menampakkan garis-garis bibir yang sangat jelas Cuman kelebihannya adalah Dia tahan lama banget Pigmentasinya itu bagus banget Coverage-nya di bibir walaupun dia warnanya nude Tapi beberapa tuh bener-bener udah nutup warna gelap bibir Terus dipakenya tuh nyaman Dia tuh kering tapi nyaman gitu loh Ya pokoknya itulah kelebihan dan kekurangannya Kira-kira menurut kalian untuk harga Rp75.000 Worth it gak? Komen di bawah Oke deh jadi segitu aja video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Mudah-mudahan kalian suka Kalo kalian mau beli bisa langsung ke description box aku Udah aku taruh linknya Oke deh jadi segitu aja Makasih banget udah nonton video aku sampe abis Dan sampe jumpa di video-video aku selanjutnya Bye! Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya